Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini muncul kan karena keinginan Freeport untuk memperpanjang di luar secara melawan hukum, dia ingin memperpanjang secara melawan hukum. Untuk itu makanya melakukan lobby-lobby. Dan setelah gagal, dia masuk dengan posisi ini, posisi bikin gaduh, bikin mengadukan, mengacak-acak para petinggi kita. Nah dia tahu juga untuk ini memang perlu opini publik. Makanya ketika sedulman saya melempar soal transkrip ini, judulnya kan Setia Novanto, ada politisi tinggi kita, mengatasnamakan presiden, meminta saham kepada Freeport. Ini kan kemasannya sangat canggih. Padahal di transkrip, direkamankan, nggak ada eksplisi cepet itu. Kemudian terjadi opini publik, bahwa nggak benar kalau begitu ketua DPR masuk atas namakan presiden. Presiden harus menuntut segala macam, kemudian jadi huruara, dia baru masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah kenapa di DPR kemudian disantok begitu? Karena di dalam di Senayan sendiri sedang terjadi pergulatan kekuasaan yang sudah lama terpendam, yaitu ingin terutama antara KMP dengan KIH ini, yang KIH itu merasa punya potensi untuk menduduki posisi-posisi ketua. Yang diincar antara lainnya posisinya Novanto. Nah jadi alat ini dipakai oleh mereka, teman-teman di Senayan itu, untuk menggusur setia Novanto. Jadi MKD ini disetting 100%, menurut saya sih ya mungkin kalau nggak 100%, 99,9% lah. Ini untuk menggulingkan Novanto, kemudian mereka nanti menggantikan ini. Saya bisa berasumsi begitu, karena belum pernah dalam sejarahnya teman-teman di Senayan itu ngomong soal etika, ngomong soal kehormatan, kehormatan anggota, kehormatan dewan. Ini kan mereka tidak peduli selama puluhan tahun. Nah tiba-tiba kenapa sekarang kok menjadi seperti malaikat seolah-olah, mau menegakkan etika. Nanti kita lanjutkan kembali, ini menarik. Kenapa harus menegakkan etika di Gedung Senayan? Kita kembali simak pemirsa jalannya sidang pemirsaan bos PT Freeport, Ma'ruf Samsudin di Gedung Dewan. Kebetulan setelah pertemuan tanggal 8 Juni ini, tidak lama beberapa hari kemudian, Jimbok berkunjung ke Indonesia. Jadi saya gunakan kesempatan itu menaporkan kepada Jimbok. Demikian ya. Lanjut Pak, yang kedua tadi Pak. Pertemuan pertama, Bapak bertemu dengan SN di ruangannya. Pertemuan kedua, Bapak bertemu di luar, SN membawa seseorang. Yang Bapak katakan tadi seorang pengusaha yang tidak tahu kenapa bisa terlibat dalam pertemuan. Padahal yang bertemu itu adalah kedua lembaga tinggi negara. Nah, sebelum pertemuan ketiga, Bapak stafnya RM itu menelepon staf Bapak. Mau bikin ketemu. Kan begitu kan? Kan bukan SN kan? Yang ketiga itu RM mendahului. Tapi Bapak kemudian cross-check ke SN. Begitu kan? Betul ya Pak. Nah, padahal Bapak itu baru satu kali ketemu dengan RM. Dan feeling Bapak juga sudah mulai agak ragu melihatnya. Tapi kenapa Bapak mau ketemu lagi yang ketiga itu? Itu kira-kira apa alatannya Pak? Itulah makanya tidak ngecek langsung kepada RC. Ngeceknya karena dalam pembicaraan itu mengatakan akan bertemu bersama-sama dengan SN. Karena saya lebih melihat SN daripada RC sebagai pebisnis. Karena pertama saya ketemu adalah dengan SN. Sehingga saya untuk meyakini itu apakah betul RC mengatakan akan bertemu bersama-sama dengan SN. Sehingga staf saya melakukan komunikasi dengan stafnya SN. Demikian. Berarti inisiator dari pertemuan yang ketiga itu adalah Bapak? Bukan. Siapa? Bukan yang boleh. RC. Oh, RC itu RM maksudnya ya? MR ya, MR. MR. Muhammad Reza. Kalau Bapak bilang Reza. Alif. Alif. Sama saja MR. Jadi inisiatornya itu adalah MR atau RC. Betul. Bapak, kroksek ke SN. Bukan saya langsung. Yalah, staf Bapak, kroksek ke sana. Oh, jadi inisiatornya itu adalah, jadi Bapak mau bertemu itu karena sudah kroksek ke sana. Betul ya. Kalau hanya berdua, Bapak tadinya nggak mau. Bukan, tidak mau, tapi menyenangkan karena membawa nama SN di situ. Ya, jadi begini Pak, ada satu lagi nih yang saya mau. Bapak ada ini tadi Pak, yang punya pimpinan, yang mulia pimpinan. Ada. Lembar keempat Pak, tolong di... Ini mungkin salah ketika atau saya yang membacanya kurang paham. Lembar keempat. Ini ucapan Bapak. Setelah jadi tetap digresik. Oh, enggak. Undang-undang tidak mengatakan begitu. PP juga tidak mengatakan begitu. Jadi, pemurnian harus dibangun di dalam negeri. PP-nya juga begitu. Pemurnian itu dilakukan 100% di dalam negeri. Nah, di sini saya nggak kurang paham nih kalimatnya nih. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu. Padahal Bapak ini bicara tanggal 8 Juni 2015. Pertemuan ini kan 8 Juni Pak, 2015. Kalau pas setengah bulan yang lalu, berarti bulan... Ameh. Ayolah, setengah bulan yang lalu kok. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu, itu persyaratan untuk memperpanjang izin ekspor. Ini yang mana kalimatnya yang benar juga. Maksudnya apa ini? Maksudnya pada saat itu, kemudian ditandatangani lah perjanjian izin ekspor dengan pihak pemerintah. Itu yang dimaksud setengah bulan yang lalu, pada saat Januari maksudnya. Bukan dikaitkan dengan pada saat bulan Juni, tetapi dalam penjelasan saya, dengan yang dimaksud dengan 23, itu adalah penandatanganan ekspor. Jadi maksudnya setengah bulan setelah itu, itu maksudnya? Iya. Kami menandatangani perjanjian ekspor dengan... Lanjutan dari tanggal 23 tadi? Iya, Januari. Bukan terkait dengan Juni. Saya pikir tadi, Bapak sudah ketemu setengah bulan yang lalu, berarti ini data kurang lengkap. Nah jadi, itu yang ada satu lagi yang mau saya tanyakan, Pak. Kenapa nggak sama-sama saja dengan Pak Sudirman Said melapor ke UMKD, Pak? Biar langsung jelas pengadunya, pengadunya merekam, mendengar, melihat, merasakan sendiri. Jadi kalau Bapak titip Pak Sudirman Said di tengah saya, ke UMKD. Kalau akhirnya Bapak dipanggil juga, apa kira-kira yang belakangnya, lapor belakangnya? Bukan kewenangan saya yang mulia untuk melapor bersama dengan Menteri. Menterilah yang memutuskan siapa yang akan melapor, bukan saya. Oh, jadi Bapak hanya kasih bahan? Betul, saya berikan bahan. Bahwa ini ada sebagai penanggung jawab sektor, ini ada hal yang terkait dengan perpanjangan kontrak. Karena perpanjangan kontrak adalah kewenangan pihak pemerintah eksekutif. Begitu, Pak. Nah, kenapa Bapak tidak melaporkan ini, ada satu yang terselip lagi. Ini tambah terus ini, pimpinan yang mulia. Kalau dipotong nanti saya diam. Kenapa juga tidak melapor ke Menko? Menko itu kan masih di atas Menteri. Kepada Menteri Teknis sebagai penanggung jawab sektor saja, saya laporkan. Oh, begitu. Jadi, ke Menko tidak ada pikiran Bapak pada saat itu melaporkan ini semua ke Menko? Menteri penanggung jawab sektor ini tentunya punya atasan lagi di atasnya. Itu bukan kewenangan saya. Masih, Pak. Sebentar, sebentar, Pak. Saya cek dulu ada yang ketinggalan enggak. Ya, cuma bertanya, Pak. Kalau masih, biar kita kasih waktu, Pak. Saya pikir cukup, Yang Mulia Pimpinan. Terima kasih, Pak. Pak Rukh Samsudin. Terima kasih, Yang Mulia. Marisyaman Saragi. Selanjutnya, Yang Mulia Saudara Suprahmat. Silahkan. Selanjutnya, Yang Mulia